selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara nonton film atau nonton video melalui aplikasi discord guys bareng temen kalian alias mabar film bareng guys secara online nah langsung aja ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys nah setelah itu hal yang perlu kalian siapkan adalah menyiapkan videonya guys atau film yang ingin kalian tonton bareng nah disini ko tutorial ada 2 cara, yang pertama dengan cara kalian menyiapkan dulu linknya atau film yang ingin kalian tonton guys nah kalian bisa nontonnya itu via youtube atau link streaming lainnya atau link yang biasanya kalian tonton untuk nonton film, drakor, anim, atau lain-lain guys nah disini ko tutorial akan memberikan contoh menggunakan youtube ya guysnya soalnya kalau menggunakan film atau link lain itu takutnya kena copyright jadi ini cuma contoh ya misalnya disini ko tutorial akan menonton contoh aja misalnya ini film jadi ko tutorial bakal nonton ini nah caranya biar bisa nonton bareng gimana nah kalian buka aplikasi discordnya nah kemudian kalian masuk ke server discord orang guys atau ke server discord kalian sendiri juga bisa nah disini kebetulan ko tutorial udah masuk ke server discordnya delia ya guys ya nah disini ko tutorial juga udah masuk ke dalam voice-nya ingat kalian harus masuk ke dalam voice ya guys ya nah setelah kalian masuk ke dalam server discord terusan ke masuk ke dalam voice kalian undang deh teman-teman kalian untuk nonton weh ayo nonton bareng mabar film drakor misalnya kayak gitu nah disini ko tutorial udah ngajak temennya ko tutorial yang namanya tanda seru sama ne pratama nah ini kita bakal nonton ceritanya kayak gitu guys nah setelah itu kalian pilih yang share screen ini guys ingat yang share screen ini kalian pilih nah kemudian kalian pilih yang judul film kalian tadi guys nah karena disini ko tutorial ingin play cerita yang ada di youtube jadi kita pilih yang ini guys bang aku biasanya share screennya pake yang screen ini bang bisa cuma kalau kalian share screennya menggunakan screen yang ini gak ada suaranya guys alias suaranya gak muncul di temen-temen kalian cuma kalian sendiri yang bisa denger terus bang gimana caranya nah caranya kalian pilih yang aplikasi ini terus kalian pilih yang film yang ingin kalian putar oke setelah itu kalian pilih disini resolusinya pengen yang bagus atau yang kecil maksudnya gimana bang gak paham resolusinya nah untuk resolusi disini itu adalah kualitas yang akan ditampilkan live streaming kalian atau kualitas video yang bakal temen-temen kalian tonton guys jadi intinya tuh resolusi itu semakin tinggi resolusi yang kalian pilih disini temen-temen kalian itu bakalan melihatnya semakin bening tapi disini ada kekurangannya guys semakin tinggi resolusi yang kalian pilih akan semakin memakan banyak paket data atau kuota kalau kalian pakai kuota internet kalau kalian pakai wifi akan membuat semakin lemot gitu lah kasarannya ya terus gimana bang nah sarankot tutorial pilih yang 720 yang frame rate nya 30 aja guys setelah itu kalian go live nah setelah tampilannya seperti ini tampilannya di bagian sini seperti ini atau di bagian sini itu muncul tulisan live itu tandanya kalian udah live streaming guys kalian tinggal ngomong ke temen-temen kalian guys bioskopnya mau mulai lah kasarannya kayak gitu nah setelah itu kalian balik ke websitenya atau ke browser kalian kalian play deh nah kalian play setelah itu kalian gedein guys gedein tampilannya kayak gini guys udah deh kalian bisa nonton bareng sama temen-temen kalian guys nah suaranya kalian bisa atur besar kecilnya seberapa gitu guys tinggal diputer aja gitu nah gampang kan nah misalnya kalian tanya bang aku udah play kok patah-patah aku udah puter kok suaranya patah-patah gambarnya kotak-kotak terus patah-patah gitu kenapa bang nah mungkin itu karena koneksi kalian itu gak stabil guys atau tidak kuat untuk melakukan live streaming guys terus caranya gimana bang aku pengen obar sama temen-temenku gimana caranya biar gak ngelag bang nah caranya kotak-konek punya solusi kalian bisa download video atau film yang ingin kalian tonton bersama temen-temen kalian kalian download dulu nah setelah kalian download baru kalian live streamingin film atau video yang ingin kalian tonton bareng nah disini kotak-konek udah download videonya yang kotak-konek ingin tonton misalnya nih contoh nah kalian tinggal buka kalian tinggal buka videonya yang udah kalian download nah kemudian kalian pergi deh ke discord lagi ke share screen kemudian kalian pilih yang bagian yang ini guys yang udah kalian download tadi nah kalian tinggal pilih kalian atur resolusinya kalian go live kemudian kalian apply yang udah kalian download bedanya apa bang sama yang streaming nah kalau kalian streaming itu akan menggunakan 2 kuota alias kalian akan menggunakan 2 kali lipat pake data itu sebabnya bakal membuat lemot video yang kalian akan tonton guys jadi sarannya kotak tutorial jika ingin nonton dengan aman, nyaman, dan gak ngelag itu videonya kalian download dulu setelah itu kalian share screen untuk nonton sama temen-temen kalian guys jadi kalian tinggal share screen terusan kalian play udah deh kalian nonton sama temen-temen kalian tuh share screennya udah gede nanti ditampilan temen-temen kalian kayak gini guys udah bisa nonton sama temen-temen kalian wah hasil kan nah kayak gitu guys caranya guys oh iya untuk stop streamingnya kalian bisa pencet tombol yang stop streaming jika kalian udah selesai nontonnya kalian bisa stop streaming kayak gini guys nah mudah kan nah mungkin segitu aja videonya tutorial kali ini jika kalian masih bingung atau ingin tanya tentang tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di bawah so thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga video ini dapat membantu kalian bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax